Menghadapi pesta demokrasi daerah tahun 2024 mendatang, Pemkot Banjar menyediakan anggaran pilkada sebesar Rp22 miliar. Besaran anggaran mengacu pada daftar pemilih tetap dan anggaran pilkada 2018 lalu. Mekanisme penganggaran untuk pilkada telah dituangkan dalam perda. Menghadapi pemilihan kepala daerah 2024 mendatang, pemerintah kota Banjar kini bersiap dalam menyediakan anggaran. Anggaran yang dikeluarkan nantinya akan digunakan oleh sejumlah komponen pilkada, yakni KPUD Bawaslu dan Pores Banjar. Mekanisme penganggaran melalui balangsung dan disimpan dalam dana cadangan. Sekretaris daerah sekaligus ketua TAPD Kota Banjar, H.D. Setiana menuturkan, Pemkot Banjar menyiapkan anggaran pemilihan wali dan wakil wali kota sebesar Rp22 miliar. Besaran anggaran mengacu pada daftar pemilih tetap dan anggaran pilkada 2018 lalu. Mekanisme penganggaran telah dituangkan dalam perda Kota Banjar. Totalnya kurang lebih dengan dana cadangan itu Rp22 miliaran lah. Yaitu kita menggunakan rumus satu DPT ya. DPT, terus yang kedua juga perkiraan dari anggaran tahun 2018. Nah sehingga nanti pembagiannya proporsional. Nah itu ya, tentu saja perubahannya yang sekarang lebih besar. Kan mekanismenya juga sudah diperdakan. Jadi aman untuk dana pilkada, APBD dari Kota Banjar. Ada menambahkan anggaran tersebut dapat direalisasikan setelah perda risahkan dan dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat. Dari Kota Banjar, Sukir Maradar TV melaporkan.